Polda Kalimantan Utara menggagalkan upaya peredaran narkotika jaringan internasional. Pelaku ditangkap saat akan membawa sabu seberat 126 kg ke wilayah Kalimantan Timur. Dua pengedar narkoba tak berputik saat polisi menangkap mereka di salah satu hotel di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Dari tangan mereka, polisi menyita 100 kantong narkoba yang dikemas dalam minuman teh Cina buatan Malaysia untuk mengelabui polisi. Polisi pun melakukan rilis di Mapolda, Kalimantan Utara dengan memperlihatkan ratusan bungkus sabu dengan total 126 kg sabu. Polisi juga menyita beberapa barang yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya. Tak hanya dua orang, polisi juga menangkap pelaku lainnya dengan peran berbeda. Mereka diduga adalah jaringan internasional yang mengirim barang dari Malaysia dan dikendalikan oleh seorang napi narkoba di Lapas, Bontong. Yang menganggap seperti narkoba, yang ditangkap di sewa dua orang, baik si dan si ke, kemudian yang dua orang ditangkap pelaku narkoba, dengan satu orang adalah maafi di Alas Bontong sebagai kolondaria. dengan satu orang yang perlu, yang mesti dikendalikan ini, yaitu sebagai pengundangnya. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus untuk mengetahui kemungkinan pihak lain yang terlibat. Sementara para pelaku dicerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana hukuman mati. Terlibutan Kompas TV, Bulungan, Kalimantan Utara